hai assalamualaikum selamat pagi teman-teman semua gimana kabarnya semoga tetap sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin kalau ada diantara teman-teman yang lagi sakit aku doain semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin nah pagi ini tuh aku dimulai dari buka-buka jendela ya teman-teman terus ini aku lanjut sapu-sapu teras kemudian aku susunin piring-piring yang udah kering yang udah aku cuci kemarin siang ini mau aku tatain ke tempatnya masing-masing teman-teman pagi ini sudah sarapan apa belum atau sudah masak lagi ngapain boleh ya tulis di kolom komentar nah ini aku susun-susunin piring yang dari bahan kerambik gitu ya teman-teman itu taruhnya disitu ditumpuk karena biar gak berat sedangkan yang ini itu piring-piring bahan melamin atau plastik gitu ya teman-teman aku bedain tempatnya terus ini kemudian aku lanjut mau bikin sarapan ya teman-teman ini tuh pagi hari sekitar jam 7 atau jam 7.15an gitu aku mau bikin nasi goreng kampung gitu ya gak pake kecap nasi goreng putih tapi disini aku tambahin sayuran ya teman-teman ini aku pake cesim yang aku beli pas ke pasar kemarin itu ini aku potong-potong dulu sayurnya aku potong gak terlalu kecil dan gak terlalu besar juga ya teman-teman tergantung selera aja biar lebih sehat gitu ya teman-teman masak nasi goreng tapi pake sayur gitu biasanya sih enak kalo pake kol juga ya teman-teman cuma kali ini aku pengen pake cesim aja terus ini juga aku lanjut kupas-kupasin bawangnya kemudian bawang dan cabainya aku cuci dulu disitu aku pake cabai rawit merah itu yang pedes ya teman-teman aku pake 3 nah ini tuh sambil aku mau masak nasi goreng itu aku udah puterin cucian ya teman-teman dan udah aku keringin udah aku bilas juga ini lanjut aku jemur-jemurin aja dulu baju-bajunya yang udah kering aku tim nyuci yang bukan setiap hari ya teman-teman aku itu kalo nyuci kadang 2 hari sekali kadang 3 hari sekali tergantung kalo udah agak banyak kan keranjang kotornya baru aku cuci karena kalo nyuci setiap hari itu menurutku boros listrik dan air ya teman-teman karena aku juga tinggalnya masih berdua sama suami jadi kalo udah lihat keranjang kotornya udah agak banyak udah setengah baru aku mulai cuci-cuci baju jemur bajunya tadi udah selesai disini aku lanjut potong-potongin cabai rawit merahnya ya teman-teman untuk bumbu nasi goreng disini bumbu nasi gorengnya seperti biasa untuk bawang putih dan bawang merahnya aku parut-parut aja lebih praktis ya teman-teman ini tuh aku pake parutan buat keju kemudian aku tambahin minyak secukupnya sedikit aja baru aku cetekin kompornya karena kalo apinya udah dinyalain duluan itu pasti panas ya teman-teman pada saat aku marutin bawang merah dan bawang putihnya udah ini tuh aku aduk-aduk aja sampai dia agak wangi dan kecoklatan mateng gitu ini udah aku masukin juga cabainya terus aku masukin juga untuk sayuran cesimnya biasanya kalo bikin nasi goreng itu sayurannya tuh dimasukin terakhir ya teman-teman jadi agak keres-keres gitu cuma karena disini suamiku gak suka kalo sayurannya itu gak mateng gitu jadi aku masukin sayurannya di awal aja tadi juga udah aku masukin telur aku orak-arik udah aku masukin nasi sekarang tinggal diaduk-aduk deh disini aku cuma pake bumbunya garam itu udah aku tambahin garam secukupnya aja terus itu kemudian aku masukin kaldu jamur ya teman-teman dan aku tambahin merica bubuk sedikit aduk-aduk aduk-aduk sampai semua rasanya pas kemudian diangkat deh Alhamdulillah hirobil alamin ini dia menu sarapan kami pagi ini nasi goreng putih atau nasi goreng kampung plus sayuran cesim teman-teman sarapan pagi ini sama apa? boleh ya tulis di kolom komentar ini lanjut di kegiatan berikutnya aku mau masak ya teman-teman itu tadi aku ambil ikan asin keryuk tempe dan telur puyuh mau aku masak apa nih ya ketiga menu ini ikutin terus videoku ya teman-teman jangan di skip-skip nah ini tuh aku mau cuci-cuci dulu untuk telur puyuhnya kemudian aku rebus nah ini aku mau buka tempe ya teman-teman ini tuh tempenya aku cium dulu karena agak rada basah gitu tapi kayaknya masih bisa dimakan dan belum bau yang gimana banget jadi ini aku mau goreng tempe tepung ini sebagian aja yang aku potong ya teman-teman karena bagian buntutnya yang bagian bawahnya itu tuh udah basah banget dan ini aku lanjut mau bikin bumbunya dulu itu aku pakai tepung biasa tepung terigu serbaguna terus aku tambahin juga dengan tepung beras biar kriuk-kriuk tadi aku pakai tepung terigunya cuma 4 sendok terus 2 sendok atau 3 sendok untuk tepung beras nah ini tuh aku tambahin juga dengan kunyit atau bubuk kunyit gitu teman-teman aku cuma pakai sedikit cuma pakai 1 ujung seujung sendok aja aku tambahin garam juga untuk bumbunya biasa terus nanti aku juga tambahin dengan kaldu jamur oh iya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih stay nontonin video aku sampai di detik ini semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan Allah dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda amin nah itu tadi aku tambahin garam ya teman-teman sama kaldu jamur terus aku kasih dengan air es biar dia kriuk-kriuk atau air dingin gitu nah ini untuk telurnya udah mendidih, udah mateng tinggal aku angkatin aja terus aku dinginin dulu dengan air dingin supaya gak terlalu panas ya teman-teman pada saat ngupasinnya nanti nah itu aku siram dulu dengan air dingin ya teman-teman nah ini tempenya aku garis-garisin gitu atau aku lubang-lubangin supaya bumbu tepungnya itu ngeresep ini aku tuangin minyak dulu dan aku panasin dulu wajannya ini juga ikan asin favorit kayak teman-teman gak tau nama ikan asinnya apa tapi ini tuh yang bentuk ikan asinnya tuh tipis banget kalau digoreng dengan minyak panas itu langsung kerip kayak keripik gitu teman-teman teman-teman ada yang tau gak sih nama ikan asinnya? tulis ya di kolom komentar nah ini tempenya udah selesai aja aku bumbuin langsung aku goreng tempenya udah mateng aja tinggal aku balik-balik dan aku angkat kalau di video ini semuanya aku speed ya teman-teman karena biar teman-teman gak bosan oh ya mohon maaf juga kalau teman-teman denger suara kayak tok-tok-tok-tok gitu itu tuh suara mesin air ya teman-teman karena ada suamiku lagi mandi jadi kayak berisik aku mohon maaf udah selesai deh tempenya diangkat lanjut aku goreng sekilas untuk ikan asinnya gak terlalu lama ya teman-teman karena nanti takut gosong karena ini tuh ikan asinnya tipis banget kayak keripik yang penting deh itu keriuk anget udah deh langsung diangkat ini lanjut aku kupas-kupasin untuk telur puyuhnya ya teman-teman karena udah dingin dan gak panas lagi jadi udah nyaman untuk dipegang aku kupas-kupasin semuanya ini tuh ada 10 butir ya teman-teman untuk telur puyuhnya aku goreng deh telur puyuhnya sekilas aja supaya gak terlalu rebus banget biar ada kayak crispy-nya di kulit telurnya terus aku angkat ini lanjut biasanya itu aku kalau masak dahulukan masak sayur ya teman-teman cuma karena tadi sayurnya belum aku siap-siapin jadi ini aku mau irisin dulu cesim yang kemarin aku beli itu untuk sayurnya aku ditumis aja kayak biasa ada pake kuah-kuahnya sedikit karena suami suka kalau sayur itu yang ada kuahnya jadi makannya gak kering-kering gitu ya teman-teman ini sayurannya aku cuci-cuci dulu bersih jangan sampai ada kotoran atau debu-debu gitu ini lanjut aku masukin aja irisan bawang putih dan bawang merah cabai juga untuk tumisan di sayur cesimnya ya teman-teman langsung aja aku masukin sayurnya oh ya teman-teman hari ini masak apa ya boleh dong share di kolom komentar supaya aku bisa baca dan jadi referensi aku untuk menu masak selanjutnya terus ini ya aku tambahin aja dengan garam terus aku tambahin juga dengan kaldu jamur terus aku kasih merica bubuk sedikit aja biar ada resep pedas-pedasnya gitu ini diaduk-aduk-aduk sampai mateng dan dirasa udah lembut disalin deh ke mangkok nah ini terakhir aku tumis cabai ya teman-teman biarpun cabai mahal banget ini tuh aku pakenya cuman sedikit aja aku masak ini juga aku kelupaan untuk masukin tomat ya teman-teman jadi ini cuman cabai bawang garam udah gitu aja aku masukin kaldu jamur diaduk-aduk aja ditumis sampai mateng sampai hilang bau mentahnya biarpun cabai mahal aku tuh gak bisa ya teman-teman kalau gak ke pasar itu gak beli cabai nah ini cabainya udah mateng aku salin aja di mangkok terus aku sisain sedikit buat aku campurin dengan telur puyuh dan ikan asin tadi terus aku aduk-aduk aja supaya merata nah ini tuh teman-teman menunya enak banget teman-teman kalau penasaran dengan rasa ikan asin yang aku masak ini coba deh tanya di pasar ikan asin keriu kalau aku ngomongnya itu tuh enak banget ya teman-teman udah rata tinggal aku salin aja ke mangkok oh iya teman-teman terima kasih banyak yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini semoga kalian suka dengan video-videoku dan kalau ada teman-teman yang baru gabung atau baru nemuin channel aku baru nonton ini yang pertama kali selamat datang kenalin aku Iramita Sari kalau kalian suka dengan videoku jangan lupa tinggalkan tombol like komen dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru videonya aku cukupkan sampai disini ya teman-teman terima kasih yang sudah ngikutin video aku sampai akhir jangan lupa ikutin videoku selanjutnya teman-teman dan alhamdulillah ini dia menu ku hari ini jangan lupa untuk selalu bersyukur aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati